Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Senam kesegaran jasmani ya Yang katanya mensana incorpore sano Pernah dengar itu? Mensana incorpore sano Itu artinya apa waktu itu? Digembar-gemburkan apa artinya? Nah Katanya di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Seolah-olah secara orang awam Apa maknanya? Gara-gara tubuh sehat jiwa jadi sehat Atau gara-gara jiwa sehat tubuh jadi sehat mana? Itu yang kita mengerti kan? Berarti seolah-olah Mensana incorpore sano Dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Yang kita mengerti selama ini Kalau kita sering olahraga Sering bergerak Peredaran darah lancar Jiwa akan jadi kuat Gitu kan? Jadi bisa sabar menghadapi hidup Wang arusan dibawa kabur bisa ikhlas gitu Suami selingkuh bisa tetap sabar Seolah-olah kan begitu kan ya? Oke Ada sedikit benarnya tapi ada banyak salahnya Sedikit benarnya begini Orang yang banyak olahraga Sirkulasi darah jadi lancar Hormonal metabolisme jadi oke Jadi baik Sehingga memang mempengaruhi Endorfin, serotonin, melatonin, norefin, 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 acetykolin, macem-macem lah Itu nama-nama hormon Sehingga secara hormonal Biokimia kita menjadi sehat Memang pengaruh ke kesabaran Ke kualitas tidur Betul Makanya kalau orang kurang beraktifitas Kurang olahraga Dia bisa insomnia Anda yang insomnianya masih ringan Coba malam hari jogging Sorry atau malam jogging itu Itu akan membantu Anda Keluar melatonin Melatonin itu yang bikin ngantuk Bisa Kalau insomnianya soal Kurang olahraga Peredaran darah memang kurang lancar Tapi kalau insomniamu karena Pacaran 5 tahun Kawin sama orang lain Dianya Digantung harapan selama ini Sakit hati Insomnia yang model itu Pakai olahraga gak bisa dibantu Gitu loh Mertua zolim gitu ya Anda mau olahraga Keringin danau gak bisa Tetap gak bisa tidur Jadi lihat insomnianya gagal apa dulu Kurang olahraga kah Nutrisi kurang kah Memang ada nutrisi yang kaitannya untuk Menjaga kesimbangan biokimia di otak Oke Kalau Anda makannya fokus karbohidra Makan nasi pun lauknya mie gitu Memang ada faktor nutrisi juga Jadi bahwa Olahraga mempengaruhi jiwa Ada tapi sedikit Orang yang malas gerak Mager itu bisa mempengaruhi cepat Pikun itu bener tuh Makanya kalau lagi libur Libur sebulan gitu Jangan cuma Foya-foya to Hanya diem-dieman Hanya berleha-leha Itu nanti kamu cepat pikun Makanya orang yang libur seminggu aja Atau dua minggu Pas mau kerja lagi kayak tumpul Tak mau diajak kerja tuh kayak susah gitu loh Karena diajak terlena terus Nah Itu memang pengaruhi ke psikologis Tapi itu sebenarnya ke neurologis Neuro Ke otak Bukan ke Kejiwaan Nah sekarang Yang benar adalah Jiwa Jadi yang namanya jiwa itu Pikiran, perasaan, dan alam bawah sadar Definisikan dulu ya Banyak orang tuh salah ngomong Ada yang berkata Aduh Aduh Pikiran dan jiwaku tertekan Dia salah ngomong Ini sama seperti salah kapra Aku pengen makan timun sama lalapan Ah Padahal timun tuh tak lalapan Ngerti gak? Aku pengen makan kemangi sama lalapan Ah Kan kemangi tuh lalapan Jadi kalau kamu bilang pikiran Pikiran tuh jiwa Perasaan tuh jiwa Alam bawah sadar tuh jiwa Tiga komponen ini Tiga komponen ini membentuk band Band musik namanya jiwa gitu loh Jadi kalau kita bilang jiwa Ada tiga membernya Ada tiga bagiannya Jadi kalau ada yang bilang berkata bahwa Perasaan dan batinku terluka Loh Kan dua hal yang sama itu Perasaan dan batin kan sama gitu loh Ada yang bilang Body, mind, and soul Nah itu lebih salah lagi bahasa Inggrisnya Kita sudah banyak salah kaprah Body, mind, and soul Tubuh, pikiran, dan jiwa Yang benar body, soul, spirit Itu yang benar Bule pun bahasanya banyak yang salah Yang benar tuh body, soul, spirit Di tubuh jiwa Ruhnya kita Ruhnya kita ini kalau minggat ya Kita meninggal ruh ini Bersemangat di tubuh Sehingga kita hidup gitu loh Nah jadi Jiwa Mempengaruhi tubuh tuh lebih banyak Contoh Orang yang sedang jatuh cinta Walaupun Dia makannya kurang Tetap bisa semangat Contoh sederhana ya Orang kalau lagi tuna asmara Lemes aja bawaannya Ngerti gak? Gak Gak diinginkan Kurang disayangi Kurang diperhatikan Kurang disayangi Makanya Yang gak semua Yang gak semua Tapi orang yang tuna asmara Lima pemilu misalkan ya Itu pasti lemes-lemes gitu Kayak gak cerah gitu loh Tapi orang yang sedang jatuh cinta Saya masih ingat ya Jaman-jaman dulu tuh ya Awal-awal jatuh cinta tuh Jaman-jaman yang Kalau tengah malam ada paket kalong Saya gak tau sekarang masih ada gak Jaman dulu tuh Kalau nelepon jam 12 ke atas Murah banget Cuma 3000 Itu sepuasnya 2-3 jam Sampai jam 4 subuh Kita telepon jam 12 Sampai jam 4 Sama ayang kan Telepon Jam 4 Selesai Tidur cuma 1-2 jam Jam 6 tuh berangkat kuliah Bisa seger gitu Tidur 2 jam tuh bisa seger Kan gak masuk akal tuh Harusnya tidur tuh 5-8 jam Bisa seger semangat gitu Karena cinta mewarnai Jiwa kita sedang terisi Jiwa kita sedang ternafkahi Tubuh ikutan kuat Sama hal misalkan Ada orang sedang sakit tipis lemes Hanya boleh rebahan Kata dokter Kamu bad res ya Hanya bisa rebahan Lemes kan badannya Tidak pak dapat telepon Selamat pak Bapak dapat undian 2 miliar Wih langsung sembuh Wih mana gimana Langsung sembuh dia Penyakit bisa mendadak Hilang Kalau kita itu Tiba-tiba ada euforia yang besar Kalau engkau cukup menyayangi anakmu Harusnya pulang ke rumah Lihat anakmu Kamu capekmu hilang Harusnya Berarti Kalau lihat anak tambah capek Cintamu sudah hilang tuh Jiwa gak lagi Men-support badan Makanya cinta itu buta Kita kalau lagi cinta ya Cinta banget Gak akan perhitungan Logika kita lumpuh Badan kita juga tanda petik Jadi budaknya hati gitu loh Jadi Kalau lagi cinta tuh Hujan badai Udah janjian ngapel tuh Tetap pergi Gak pedul Mau basah Mau apa Makin basah Makin keren gitu Tapi kalau udah Udah memiliki Udah menikah 5 tahun Ketika butanya udah sembuh Nunggu dia dandan 5 menit Udah terasa lama banget Badan ini udah Aduh Kok lama banget sih Aduh Udah kayak cacing kepanasan Tapi kalau masih cinta ya Masih-masih belum dapet Masih PDKT masih menggebu-gebu Pengen dapetin dia nih Masih Ih berapi-api Dandan 1 jam 2 jam Bagi si cowok tuh Gak masalah Karena Dia masih sayang Masih promosi Pokoknya Kalau sudah menikah Kalau cinta udah pudar Udah mulai perhitungan Badan udah gak support lagi Badan sudah Mau berkorban demi dia Udah agak berat Tapi kalau masih sayang Masih cinta Ngepel buat dia Nyapu Walaupun capek Gak apa-apa Badan ini Mudah diajak kompromi gitu loh Nah jadi yang benar adalah Jiwa mempengaruhi tubuh Jauh lebih banyak Tubuh mempengaruhi jiwa Ada 10% sampai 20% Kamu olahraga Konsentrasi membaik Bisa lumayan Agak bisa tidur Bisa kreatif Bisa konsentrasi Nah sekarang yang jiwa Mempengaruhi tubuh Contoh sederhana Walaupun badannya segede adirai Kalau dia fobia kecoa Tetap Ngerti gak Percuma badannya segede gaban juga Karena jiwanya lebih kuat Tubuh hanya jadi budaknya gitu loh Orang yang Fobia ketinggian misalkan Tetap badannya mau sekuat apapun Percuma Sesehat apapun menjadi percuma Karena jiwa lebih kuat Nah Sebagai contoh begini ya Bahwa jiwa mempengaruhi tubuh Kita lagi jalan nih Lagi jalan Tiba-tiba ada anjing galak tuh Ngejar lagi lari Udah gak mungkin pakai logika Atau Kenormalan ya Jing lu ngejar gua Sumpah lu Gua lagi rematik loh Udah gak Wah lari kenceng Itu sepatu sendal copot juga gak peduli Itu kaki Kebesek apa Kegesek apa Duri juga gak Gak akan terasa sakit Tubuh Bener-bener jadi budaknya jiwa Bener-bener Mau diapain Wah Biasanya pas lagi mandi Ih kok perih ya Kapan ya ini ya Kenanya Ya harusnya ini sakit Tapi kok gak terasa ya Berarti tadi Kamu sedang dalam ketakutan Atau sedang dalam cinta Ketika melakukannya Ngerti gak Dalam cinta tuh gini Misalkan ada ibu-ibu Nih lagi main sama anaknya Anaknya yang masih balita itu Agak lari kemana Ada sepeda Atau ada motor Wih Ibu-ibu udah pasti Udah kayak Udah gak peduli Sakit apa gak peduli Cintamu membuat tubuhmu itu Melakukan apa saja Mau sakit kebeser apa Itu nanti Sakitnya tuh nanti Gak sekarang Nah beda kalau misalkan Kita tuh belakangan Mau berkorban buat seseorang Kok udah berat ya rasanya ya Berarti rasanya udah hilang Janjian sama dia jam 7 Mau melangkah aja kok berat Ya badan kok berat Karena Berasal dari hatimu Udah berat duluan Badan ikutan berat Jadi yang namanya Psikosomatik Kita sering denger psikosomatik Kalo kita ke dokter Kadang dokter tuh Kalo tau itu psikosomatik Dokter pasti mencandai Kamu tuh gak sakit apa-apa loh Kamu mikirin apa sih Gak usah banyak mikir Cuma kan dokter enak aja Ngomong gitu kan Kita kan belum tentu Siapa manusia gak bisa mikir Gak mikir Cuma gini Ada dua jenis pikiran Pikiran yang disadari Dan pikiran tak sadar Siapa yang ngerasa Bahwa malam hari Gak bisa gitu tuh Kayak merasa Ini kok rame gitu Mikirin ini itu Bukan aku yang mau Itu pikiran-pikiran Tak sadar semua Itu dari luka-luka Terpendam sedih-sedih Gak keluar Marah-marah Yang harusnya dulu Dikeluarin Tapi gak dikeluarin Maka saya seumur hidup Gak pernah berkata Jangan nangis kepada siapapun Nangis Nangis aja Yang penting tempatnya pas Jangan nangis di halte Jangan nangis di mal Jangan di umbar Nangis depan saya Boleh banget Kamu gak nangis Malah aku merasa gak amanah Aku gak berhasil Kurang bisa nyentuh hati kamu Nangis dong Nangis di rumah Sendirian Sambil berdoa Nangis boleh-boleh aja Kita banyak salah doktrin ya Laki-laki gak boleh nangis Alhasil Banyak laki-laki tumbuh jadi Pria-pria yang kasar Sama keluarga Karena banyak tangisan Gak keluar Mendem penuh Konversinya ke agresi Ke kemarahan Nah sekarang saya fokus kepada Ilmu psikosomatik Psiko itu jiwa Soma itu badan Psikosomatik itu Psiko jiwa Soma itu badan Soma itu bahasa Yunani Badan Psikosomatik artinya Jiwa kalau udah penuh Dia akan pindahin dikit ke badan Jiwa kalau getar Titik gempanya udah besar Dia ikut menggetarkan badan Tubuh sering mendapat titipan Getaran dari jiwa Nah banyak orang salah sangka Sering pusing gue nih kurang belanja kali Kurang jalan-jalan kali Kurang traveling Kurang kulineran kali Nah itu dia salah sangka tuh Padahal yang harus di treatment jiwanya Nah Badan sering mendapat titipan beban dari jiwa Kayak jiwa tuh ngomong gini loh Badan gue udah kepenuhan Titip 20 gigabyte dong Titiplah di kepala Nah Masing-masing kita harus Mengidentifikasi Kita tuh titipan bebannya Dimana ya Masing-masing orang beda Ada orang tuh psikosomatik Jalurnya di kepala Sehingga dia migren Insomnia Pikun dini Atau gak konsentrasi kerja lagi Ada yang ke perut Bagi wanita tuh Nyeri head berlebihan Ada yang mah Anak semakan tinggi Anak semakan rendah Itu juga psikosomatik Oke Ada yang ke hormonal Jerawatan Macem-macem lah Nah kalau kita menyadari itu Iya ya kok kayaknya Setelah larinya ke perut ya Gak mau makan Atau suka makan Gak kenyang-kenyang Atau nyeri head Kamu setau polanya Ini berarti psikosomatik nih Jadi jiwa mempengaruhi tubuh Tubuh mempengaruhi jiwa Tapi tubuh mempengaruhi jiwa tuh Hanya 10-20% Jiwa paling banyak mempengaruhi tubuh Maka kita menjaga jiwa kita Kan kita sering dengar Semoga jasmani rohaninya sehat ya Kok jiwaninya gak disebut ya Ngerti gak Jasmani Rohani Dari jasmani nih Langsung lompat ke rohani Kita sering salah kaprah Rohani Kita anggap itu hal batiniah juga Rohani dan batiniah tuh beda loh Batiniah tuh Seorang anak butuh figur ayah Figur ibu Itu batiniah Batin Jangan mengatakan itu hal rohaniah Beda Kamu nih kurang Percaya kepada Tuhan Kamu tuh kurang beribadah Gak boleh Itu beda Itu foldernya rohani Jiwaninya Batiniahnya kita gak Gak nafkahi selama ini Maka tidak boleh menjudge Kamu tuh masa fobia kecoak Kurang iman ya Kurang berdoa ya Gak ada hubungan oneng Gak ada hubungan Orang yang fobia kecoak Kalau hari dia meninggal Saya yakin dia tetap masuk sorga Ngerti gak Gak ada hubungan Pas disana tuh malaikat Kamu fobia kecoak Gak boleh masuk sorga loh Mungkin gak ada hubungan Kamu fobia darah Fobia nightlife Fobia kucing Fobia binatang berbulu Kalau kamu tetap Rajin ibadah Percaya sama Tuhan Tetap makan masuk sorga Gak ada hubungan Itu hal rohani gitu loh Rohani Jiwani Jasmani Mandangnya Tolong sendiri-sendiri Agamis Sangat rohaniah Bukan berarti gak perlu makan Gak perlu potong rambut Gak perlu pangkas rambut Ada bapak-bapak yang istrinya tuh Mau ikut training Kan minta izin dulu tuh Sayang aku mau ikut Trainingnya di Susanto Ikut healing Ngapain healing-healing begitu Kamu emang ibadahnya kurang Di judge-nya seperti itu Padahal Bukan berarti kita ini Ketika sudah rohani banget tuh Gak butuh bantuan orang lain gitu loh Kalau itu gak usah aja ke dokter Gak usah ke pangkas rambut Gak usah sekolah juga Kan guru-guru gak perlu tuh Kan ada doa dan ikhtiar Ihtiar itu kita anggap sebagai kerja keras aja Padahal ikhtiar itu ada Mengembangkan diri Bebenah diri gitu loh Kita beribadah Beragama yang baik Ilmu agama itu penting semua Untuk hal rohani Tapi jiwa ini loh Belakangan kok aku mumet ya Perlu jeda deh Itu pikiran Itu makanannya pikiran Pikiran tuh nafkahnya adalah Jeda Jangan mikir terus Pikiranmu lama-lama Lobet Perasaan makanannya apa Dihargai Diinginkan Diapresiasi Berhubung Kita gak mungkin Ngarep orang apresiasi kita Maka perlu Dan sah-sah saja Kita pas lagi sendiri nih Menghargai diri kita sendiri Hai diriku Kamu tuh hebat loh Orang lain belum tentu Mampu jadi kamu Kamu hebat Terima kasih ya diriku Sudah bertahan sejauh ini Kamu hebat banget I love you diriku Coba ingat prestasi kamu yang dulu Kamu hebat Keren banget bisa mencapai itu Terima kasih ya Aku bangga sama kamu Begini-begini kan kita anggap Ih ngapain sih Sekte apa itu Sesat gitu Padahal itu makanan batinia kita Kenapa harus sampai ngomong ke diri sendiri Berhad pada orang lain Sampai bekicat sunat Gak sampai nyampe Ngerti gak Sampai lemaran monyet Jangan berhargai orang lain Menghargai diri sendiri itu Lebih penting Alam bawah sadar Makanannya apa Alam bawah sadar tuh Makanannya sederhana Cukup dengan gak makan yang buruk Udah makanannya dia Jangan suka nonton sinetron azab Ngerti gak Orang berantem Jauhin Hindari Frekuensi negatif Alam bawah sadar tuh simple Gak usah denger yang buruk Gak usah liat yang buruk aja Itu udah makanannya dia Tolong aku dijaga Gak usah denger yang buruk-buruk Jangan liat yang buruk-buruk Maka orang tua Dilarang berantem depan anak Untuk menjaga alam bawah sadar Sebenarnya Banyak nona takut menikah ya Karena sudah banyak Gambaran-gambaran buruk Tentang pernikahan Citra pernikahan Udah rusak Karena bisa berantem Di tempat lain Di dapur Di uang tamu Di rumah tetangga Kan juga bisa Gak-gak mau ngap Nah Jadi Jaga alam bawah sadarmu ya Maka kadang-kadang tuh Kalo dari tempat yang bising Kita menjauh dikit Keciwi deh kok kayaknya Aduh enak banget ya Doing nothing Hear nothing Tentrem rasanya Maka hirup pikuk tuh Memang kurang oke Kalo kita sering berada disitu Nah Kalo ada makanan tambahan Kita afirmasi Aku tenang Aku orang yang sabar Aku ikhlas Yang lalu biarlah berlalu Masa depanku indah Itu afirmasi kita isi Gitu Nah Sekarang saya mau fokus Ke perasaannya Jangan mentang-mentang Kamu sudah merasa cukup Membimbing anakmu Secara agama Nah Solatnya yang rajin ya Macam-macam Ikut pengajian ini ya Kamu merasa itu udah cukup Ah udah cukup lah Udah cukup lah Dia mah udah dekat sama Tuhan Terus kamu abaikan Bahwa perlu Husap-husap rambut anakmu Terus kamu gak merasa Perlu husap-husap pundaknya Memang hati itu Bukan dipundak Hati bukan dirambut Tapi itu semua simbolis gitu loh Itu keberhargaan diri Seseorang Jadi orang tua Kalau kamu Anakmu sudah dewasa Gak ada kata terlambat sih Kalau kamu gak pernah Husap rambutnya Dan pundaknya Kamu punya hutang itu Kamu berhutang sama dia Gak terlambat kok Dia udah gede Udah nikah pun Kapan-kapan ketemu Husap-husap lagi Bang, peluk ya sayangnya Papa peluk ya Dia husap-husap Kamu hutang itu kepada dia Itu nafkah batin buat dia Sebaiknya sebelum menikah Karena saya banyak menangani Klain wanita yang Mudah banget jatuh cinta Karena ruang ayah Di kamar batinnya Kosong banget Dia sama cowok Agak hangat dikit Udah seneng Dan parahnya Ini saya buka realitasnya ya Ada beberapa pelakor Sorry pengakuannya Mungkin kayak gak masuk akal ya Dia merasa bahwa Mas aku tuh hanya bisa naksir Sama suami orang Kenapa ya Kalau lihat suami orang Lagi gandeng anaknya Nyuapin anaknya Di food court Aku tuh kayak Ya ampun Ini aku pengen Aku pengen dia jadi suamiku Ah gitu-gitu Jadi banyak wanita tuh Mencari suami Sebenernya bukan mencari Suami saja Suami plus bapak yang hilang Ngerti gak? Dia cari suami Dan bapak yang hilang Sebenarnya Nah nyembuhnya gimana? Ya nih mas Kayaknya aku tipe yang Kalau lihat cowok kebapaan Suami orang tuh Kayaknya naksir deh Sama cowok yang Masih muda Belum nikah Kayaknya gak bisa naksir deh Cara menterapinya adalah Kalau bapakmu masih ada Kamu kapan-kapan ketemu Kasih pengertian dulu Jangan langsung Pak tolong belayaku Ya apa Kesan berat apa kamu? Bilang aja Aku ada belajar tentang psikologi pak Memang ternyata Apa Secara simbolis Aku sebagai anak Butuh sih pak Untuk diusap Papa kan gak pernah usap rambutku Gak pernah usap pundakku Boleh gak pak Ini kan kebetulan ulang tahun ku juga Aku gak minta yang besar-besar kok pak Minta papa usap aku Usap-usap rambutku Usap-usap pundakku Setengah jam ya pak Harus lama Biar alam bawah Sadam tahu bahwa ini bener-bener Ayah punya usaha Untuk memberikannya Karena gini Hati manusia tuh gak bisa kosong Selalu minta diisi Itu dia Pelan-pelan ini penting banget Hati tuh gak bisa kosong Tanpa sadar Dia selalu minta diisi Atau Kalau kamu mampu ya Kamu mengimajinasikan Bapakmu menjadi versi spiritual Kalau kamu tukang imajinasi Ini bisa sih Kamu bayangkan Ayah kamu tuh Versi spiritualnya yang baik Yang ramah Tiap malam ngebayangin dia peluk kamu Ayah kamu itu Dia membelai-belai kamu Main-main sama kamu Bayangkan seril mungkin Yakinkan alam bawah sadar Bahwa papamu sebenarnya baik Cuman karena Banyak luka batin Kepedihan di masa lalu Sehingga dia kaku dan dingin Tapi sebenarnya spiritualnya beliau Sangat-sangat baik Bayangkan Kamu membayangkan itu Supaya figur ayah kamu Lumayan terisi gitu ya Bagi kamu yang udah melek psikologi Yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting Follow instagram saya Deddy susanto titik pj underscore official Di story tuh ada jadwal training Ikuti training itu Biar kamu lega Biar kamu plong Kamu diterapi sekarang Kamulah yang merasakan manfaatnya Lebih lega Kerja Kuliah juga lebih enak Badan lebih sehat Tidur lebih nyenyak Kreativitas muncul Produktif lagi Manfaatnya berkali-kali lipat Sampai jumpa Dimudahkanlah bahagiamu Dilancarkan urusanmu Amin Terima kasih Terima kasih